Selanjutnya seorang ayah tega menyiksa anak dirinya hingga kaki sang anak terluka serius. Kaki bocah malang itu sampai melepuh karena direndam air panas. Nasib malang menimpa bocah lima tahun di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Di usia yang seharusnya penuh sukacita, ia justru harus menahan pilu karena jadi korban penganiayaan. Mirisnya, pelaku penganiayaan tak lain Wawan Setiawan alias Agus Hasan, ayah tiri korban. Perbuatan keji tersebut sudah berlangsung selama dua tahun sejak korban berusia tiga tahun. Tidak hanya dengan tangan kosong, ayah tiri bejat itu bahkan tega merendam kaki korban dengan air panas hingga kaki bocah malang itu melepuh. Selain itu, pelaku kerap memukul kepala korban dengan besi pompa ban hingga terluka. Ia juga menyundut api rokok ke bibir korban dan menusuk perut korban menggunakan besi ganju atau alat yang digunakan mencari rongsokan. Pake tangan, pake palu, pake kumpah, terus, 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 kumpah ya. Maka dibanting juga ya? Kalau dijolakin. Kenapa masalah kok bisa-bisa kayak gitu bang? Anak-anak itu loh, kenapa bang? Apa, kesel atau gimana? Apa, nakal ya? Enggak kan? Sementara sang ibu Asneni tak bisa berbuat banyak melihat anak kandungnya dianiaya suaminya. Akhirnya, warga yang kesal dengan ulah pelaku melaporkan penganian itu kema prosek setempat. Fakta yang kita temukan, dalam badan anak ini yang menjadi korban, ada bekas-bekas tanda penganiayaan kekerasan. Baik dengan sudutan rokok, dengan pukulan benda keras, barang buku yang sudah ditamankan, ada sapu, ada gaji, ada bambu, dan ada rokok. Rokoknya juga kita amankan, ada kumpulan. Kita masih mendalami lagi, apakah peran tuanya ibu daya juga menjadi korban di. Atas perbuatannya, pelaku terancam undang-undang penganian anak di bawah umur dengan hukuman 20 tahun penjara. Destian Syah melaporkan untuk NET.